Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon kru. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi dan berbagi pengalaman bahwa ternyata untuk mulai bulan kemarin, apa itu, Juni-Juli sampai Agustus ini, ini kita tidak perlu lagi untuk melakukan laporan BOS online ya, teman-teman semuanya. Nah, kenapa kita tidak perlu laporan BOS online? Nah, dikarenakan setelah kita update Arkas versi 2.05 dan kita mengunduhnya dari aplikasi situs boskembdikbud.go.id ini ternyata setelah kita menyelesaikan laporan BOS untuk SKC BKU sampai tahap 1 selesai, itu ternyata kita tidak perlu lagi untuk melakukan laporan BOS online di situs kembdikbud. Jadi, bagi teman-teman yang mencari-cari informasi tentang bagaimana cara lapor BOS online K7A laporan penggunaan di situs boskembdikbud ini tidak perlu lagi. Karena nanti akan secara otomatis sudah tersinkron ya, pada saat kita melakukan sinkronisasi di Arkas langsung masuk ke situs kembdikbud laporan penggunaannya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pelanggan tentang hal itu semuanya termasuk kita cara loginnya ya untuk yang terbaru. Nah, coba-coba perhatikan di sini, ini adalah untuk masuk laman BOS salur sekolah login alternatif ya. Nah, di sini untuk login alternatif, ini adalah langkah 1, itu buka laman BOS, yaitu situsnya boskembdikbud.id.id. Nah, kedua nanti kita klik tombol login sekolah, kemudian di login sekolah nanti kita bisa juga pilih login alternatif. Nah, kemudian yang keempat di sini login di laman BOS salur. Nah, selanjutnya, sobat-sobatnya, untuk melihat apakah dari status laporan kita dari Arkas sudah tersinkron atau sudah masuk secara otomatis di laporan situs BOS, ini marilah kita coba bersama ya. Nah, yang langkah pertama, ini adalah kita buka halaman web browser, selanjutnya kita ketikan boskembdikbud.go.id, kemudian kita enter. Setelah kita sudah sampai sini, sobat-sobatnya, ini kita masuk ke, nah di sini, login sekolah. Nah, di sini, sobat-sobatnya, saya akan mencontohkan tentang bagaimanakah cara untuk masuk login ke sana. Ini ada dua cara, yaitu yang pertama, ini kita masuk dengan cara login SS Odapodik. Pada saat kita masuk pada login SS Odapodik, ini adalah sobat-sobatnya menggunakan akun Odapodik autentifikasi pengguna rekening BOS. Nah, ini adalah masukkan alamat email dan password yang didaftarkan oleh operator sekolah di akun Odapodik, kemudian kita klik masuk di sini. Kemudian yang kedua, login dengan menggunakan login alternatif sekolah, ini kita klik di sini. Nah, pada saat kita memilih untuk pilihan yang kedua, yaitu login alternatif sekolah, ini kita memasukkan, yaitu yang pertama, email operator, kemudian NPSN, nomor pokok sekolah nasional, kemudian dimasukkan kode registrasi Odapodik, kemudian klik sign in. Nah, nanti untuk metode loginnya, baik itu dari SS Odapodik maupun melalui login operator sekolah yang kedua ini, alternatif sekolah, itu nanti tampilannya adalah sama. Baiklah, mari kita coba masuk bersama. Saya akan mencoba masuk menggunakan login SS Odapodik, kita pilih login SS Odapodik, kemudian kita masukkan alamat email dan passwordnya. Setelah kita masukkan alamat email dan password, berikutnya kita klik masuk. Nah, inilah teman-teman untuk tampilan laporan BOS online yang terbaru. Jadi di sini nama akun bendaharanya, ini adalah nama operator sekolah. Kemudian di sini untuk fitur-fiturnya ini beranda, beranda adalah tampilannya seperti ini ya. Jadi pada menu dashboard beranda, ini adalah ada data sekolah, NPSN, kemudian nama sekolah, kemudian banknya, itu BPD atau bank mana, kemudian nomor rekeningnya berapa. Kemudian di sini ada fitur daftar rekening sekolah. Nah, daftar rekening sekolah itu adalah rekening-rekening yang tertahu dengan sekolah itu apa saja. Nah, di sini akan ada. Kemudian yang berikutnya, konfirmasi rekening, di sini adalah konfirmasi rekening. Nah, di sini sopa-semuanya, kalau misalkan sopa-semuanya klik konfirmasi rekening, ini saya serankan tidak usah diubah datanya, asalkan tidak ada perubahan nomor rekening pada sekolah. Nah, karena kalau misalkan dirubah, itu nanti tanpa ketentuan akan mempersulit pada saat nanti pencairan dana BOS tahap berikutnya. Nah, berikutnya sopa-semuanya, untuk melihat apa yang akan kita, apa yang telah kita bahas ini, yaitu bahwa untuk laporan BOS online itu sudah tersinkron langsung otomatis dari aplikasi RKS atau RKAS BOS untuk versi 205. Kita nanti akan sama, itu adalah caranya kita bisa klik di sini, laporan sekolah. Nah, kita klik laporan sekolah. Nah, di sini sopa-semuanya, ini adalah untuk laporan sekolah dari sekolah saya. Ini adalah sebagai contoh ya, di sini untuk tahunnya kita pilih tahun 2020 ya. Kemudian di sini tertera laporan BOS, ini adalah sumbernya, sumber dari RKAS. Jadi, dari sini ini adalah sumber dari RKAS. Begitu kita melakukan sinkronisasi dari RKAS, otomatis ini sudah masuk kepada yaitu situs BOS Kemdibut untuk yang tampilan baru. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya untuk dana yang diterima ini masih 0, nanti akan kita bahas dana sisa tahap yang lalu. Kemudian di sini untuk penerimaannya, misalkan komponen ya, komponen untuk PPDB ini adalah Rp150.000, kemudian pengembangan perustakaan R365.000, dan seterusnya. Jadi, akun-akun ini, nah ini adalah dari sumbernya untuk RKAS ya. Nah, kemudian total penggunakan dana ini Rp15.566.000. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah dari laporan di situs Kemdibut ini benar-benar bersumber dari RKAS, mari kita cocokkan dengan RKAS kita masing-masing, teman-teman. Jadi, sobat semuanya setelah berhasil masuk ke situs ini, maka silakan dibuka RKASnya, dicocokkan apakah kira-kira laporan penggunaan dananya itu sudah cocok atau belum. Nah, sekarang marilah kita buka RKAS. Oke, berikutnya kita buka RKAS, sekarang kita coba untuk masuk ya. Kita masukkan, kemudian sobat semuanya usahakan untuk terhubung dengan server ya, kemudian kita login. Nah, untuk melihatnya, untuk melihat, menyesuaikan apakah di sini untuk laporan penggunaan K7A yang sudah tersinkron otomatis dari RKAS di situs Kemdibut, apakah sudah cocok itu adalah kita buka RKAS, kemudian kita cocokkan dengan di pentata usahaan, kemudian di sini kita lihat di laporan penggunaan. Nah, laporan penggunaan, kemudian di sini untuk anggarannya, bos reguler revisi ke satu, misalkan kalau kalian nggak pernah melakukan pergeseran, berarti bos reguler, kalau pergeserannya sudah kedua kalinya, kalau ketiga, maka pilih revisi sesuai yang ada di sana, sesuai dengan yang sobat-sobat pernah lakukan. Kemudian, sobat-sobat semuanya di sini untuk jenis periodenya, ini adalah kita pilih apa? Ada dua pilihan, yaitu untuk semester dan tahap. Nah, di sini karena kita seperti yang kita ketahui bahwa untuk di pencahiran atau penyaluran, bos itu adalah sekarang per tahap ya, tahap satu, tahap dua, dan tahap tiga. Tidak per triwulan atau per semester, maka di sini kita pilih sesuai. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, di sini adalah adanya tahap satu, tahap dua, dan nanti tahap tiga. Nah, jadi untuk melihat apakah sudah sesuai dana yang otomatis tersinkron dari arkas ini, maka kita di arkasnya adalah pilihnya, itu juga jenisnya adalah apa, yaitu tahap. Kemudian periodenya, ini kita lihat yang sudah final adalah tahap satu. Nah, kita klik tahap satu. Kemudian draftnya, cintangnya kita hilangkan, kita klik OK. Nah, inilah teman-teman, coba kita cocokkan ya. Di sini, di arkas, ini jumlah penggunaannya adalah Rp15.566.000. Nah, Rp15.566.000. Ini penggunaan akhirnya adalah Rp15.566.000. Kita sesuaikan dengan di laporan bos online secara otomatis, apakah benar? Nah, benar ya, Rp15.566.000. Kemudian kita cocokkan lagi yang ada di arkas. Nah, kita coba coklit salah satu. Misalkan di sini untuk pembiayaan penerimaan peserta didik baru, ini adalah Rp150.000. Apakah di sini sudah sesuai? Nah, ini adalah juga sama. Untuk PPDP, ini Rp150.000. Kemudian pengembangan perpustakaan Rp346.500. Kita sesuaikan di arkas. Di sini juga sama, Rp346.500. Nah, jadi memang benar-benar untuk yang di laporan penggunaan, ini mulai sekarang, ini sudah tersinkron dari arkas. Nah, jadi kita tidak perlu lagi melakukan apa? Tidak perlu lagi melakukan laporan bos online di sini. Meskipun di sini ada fitur tambah ya. Jadi fitur tambah ini kita tidak perlu untuk menambah, karena nanti otomatis setelah kita mengerjakan arkas ini sudah selesai, sudah final, nanti otomatis akan masuk ke laporan di arkas. Nah, meskipun di saat kita mengerjakan laporan di arkas SPJ itu ada fitur yang perlu koneksi internet atau yang tidak, online dan offline, maka saran diri saya untuk sinkronisasi secara total, ini adalah kita selalu online saja. Nah, seperti itu sobat semuanya. Baiklah demikian informasi ini teman-teman, bahwa untuk mulai sekarang, untuk laporan bos online itu tidak perlu lagi kita lakukan secara manual di situs kembigbo.go.id. Namun nanti dengan cara kita menyelesaikan pengerjaan SPJ BKU yang ada di arkas, ini otomatis nanti sudah tersinkron ke situs bos kembigbo.id. Jadi mulai sekarang ini kita tidak perlu lagi untuk menginputnya secara manual. Demikian informasi ini sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.